jadi ini pagi-paginya nyari cacing laut dan sorenya langsung dites mancing dan babonya itu naik wih mantap nah ini pagi-pagi saya bareng Kang Andre itu nyari cacing laut dulu karena stok cacing laut di rumah itu sudah habis jadi ya terpaksa ya kita harus nyari dulu soalnya nanti sore juga mau mancing oke lanjut ini udah sore kita langsung aja mancing ini sekitaran jam 2 sore teman-teman dan saya ini ditemani sama Kang Imam, Pak Aji dan teman-teman yang lainnya sekalian mau tes umpan cacing laut buat mancing ikan bukuku dan kebetulan sekali ini Kang Imam strike yang pertama wih mantap lanjut ini Kang Imam lagi yang strike wih mantap Kang Imam jorannya itu langsung melengkung-lengkung kayak gitu teman-teman kira-kira ikannya itu besar gak sih ya nah itu dia ikannya wih mantap ini mah seukuran berapa ya ini mah seukuran 5 jari teman-teman wih mantap Kang Imam nah ini giliran saya umpannya itu dimakan ikan langsung saya sikat sayang sekali HPnya itu jatuh jadi gak kerekam teman-teman nah ini ikannya wih mantap ini mah ukuran babon bener-bener Pak Aji ini gak mau kalah dia itu langsung strike wih mantap Pak Aji kira-kira ikan apa ya ternyata ini bener-bener ikan target ikan bukuku teman-teman walaupun ukurannya kecil tapi tarikannya itu lumayan lanjut lagi Pak Aji lagi Pak Aji lagi aduh ini bener-bener Pak Aji ini gak mau kalah teman-teman tuh lihat ikannya wih mantap lah Pak Aji walaupun sebenarnya itu dari tadi itu perahu bolak-balik tapi tetap ikannya itu pada mau makan loh wih mantap nah sekarang coba perhatikan joran kiri saya tuh lihat wih mantap langsung saya sikat tapi sayangnya ini malah putus aduh parah ini mungkin kena karang atau batu ya nah ini dimakan lagi Kang Ima langsung sigap tapi sayangnya itu gak jadi teman-teman sebenarnya dari tadi itu banyak yang makan tapi ada yang disangkutin ada yang putus dan juga ada yang apa ini mocel teman-teman aduh parah pokoknya disini tuh harus hati-hati sepotnya itu di depannya itu ada batu jadi harus hati-hati saat menariknya teman-teman nah ini makin sore itu makin banyak yang makan tapi sayangnya juga banyak yang mocel aduh parah gak ada yang kena teman-teman oke karena waktunya juga udah sore jadi kita akan bergegas pulang aja terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati